Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini kita berada di akhir bulan Februari tahun 2022 Dan seperti biasa saya akan bacakan ramalan Zodiacari ini Dengan urutan-urutan masih sama Diawali dari Zodiac Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Dan di hadapan teman-teman sudah ada 2 dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja kita awali pembahasan ramalan Zodiacari ini Hari Senin tanggal 28 Februari tahun 2022 Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn terlebih dahulu Teruntuk teman-teman Capricorn disini ada kartu Ten Oswald Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Disini ada kartu Eight Oswald Nah ini representasinya apa? Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn di hari terakhir bulan Februari tahun 2022 ini Poin yang pertama disini saya wanti-wanti Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Sebisa mungkin kamu harus waspada Kamu harus berhati-hati dengan beberapa potensi perkara Dan juga permasalahan-permasalahan yang bakalan terjadi Di fase terakhir bulan Februari tahun 2022 ini Karena besar kemungkinan di dalam usaha dan juga di dalam pekerjaan Ataupun di dalam lingkungan sosial kamu Sepertinya memang ada beberapa perkara dan juga ada beberapa permasalahan-permasalahan Yang bakal ditimbulkan oleh orang-orang yang berada di dalam lingkungan sekitar kamu Jadi ya sebisa mungkin Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Disini kamu harus bisa lebih waspada Harus bisa lebih berhati-hati Terkait dengan beberapa potensi masalah yang akan mengelilingi kamu Di fase terakhir bulan Februari tahun 2022 ini Dan ingat ketika menghadapi masalah Teman-teman Capricorn tidak boleh emosi Tidak boleh terlalu sensitif dengan segala hal yang memang terjadi Di dalam lingkungan sekitar kamu Itu poin penting yang harus kamu jaga di akhir bulan Februari tahun 2022 ini Dan kemudian di poin yang kedua Secara posisi pekerjaan disini hati-hati terkait dengan kesalahan-kesalahan Yang memang hari ini adalah hari libur tanggal merah Tetapi ya jangan sampai besok kamu melakukan beberapa kesalahan mendasar Yang terjadi di dalam usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Jadi ya sebisa mungkin untuk teman-teman Capricorn harus tetap fokus dengan apa yang kamu kerjakan Di dalam usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Jadi ya meskipun ini tanggal merah Tetapi kamu juga harus mengevaluasi Apa saja yang perlu diperbaiki di akhir bulan Februari tahun 2022 ini Terkait dengan posisi usaha dan juga terkait dengan posisi pekerjaan kamu Dan kemudian di sisi yang lainnya Secara kondisi keuangan terlepas dari bentuk perkara yang terjadi Posisi keuangan teman-teman Capricorn tidak terlalu bermasalah Karena seperti yang sudah saya sampaikan berkali-kali Setiap akhir bulan teman-teman Capricorn selalu dengan baik Selalu dengan baik mempersiapkan dan juga merencanakan Kesehatan finansial kamu dengan sebaik-baiknya Memang di fase 2 hari terakhir ini ya hari Minggu sampai dengan hari Senin ini Teman-teman Capricorn mengalami beberapa pengeluaran Tetapi ya setidaknya itu tidak mempengaruhi kondisi secara keseluruhan Di dalam posisi finansial kamu Yang memang di akhir bulan Februari ini Teman-teman Capricorn sudah mempersiapkan segala hal yang ada Di dalam kondisi keuangan kamu Untuk menghadapi bulan Maret tahun 2022 besok Dan ini merupakan hal yang luar biasa Di dalam posisi finansial kamu Dan di poin yang terakhir Secara hubungan asmara Di sini saya sampaikan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn setidaknya Secara posisi hubungan asmara Teman-teman Capricorn bisa mencegah Bisa mengantisipasi Terjadinya beberapa perkara Dan juga permasalahan-permasalahan yang ada Di dalam hubungan asmara kamu Jadi ya baik kamu yang sudah menikah Ataupun teman-teman Capricorn yang belum menikah Di sini situasinya Kamu bisa mencegah terjadinya perkara Dan juga permasalahan-permasalahan yang ada Di dalam hubungan asmara kamu Jadi ya situasinya Di akhir bulan Februari Tahun 2022 ini Teman-teman Capricorn masih berada Dalam situasi yang aman Terkendali dan juga baik-baik saja Secara hubungan asmara kamu Dan kurang lebih seperti ini Situasi yang besar kemungkinan Bakalan terjadi Teruntuk teman-teman Capricorn pada hari terakhir Di bulan Februari Tahun 2022 ini Dan kemudian Zodiac yang selanjutnya Saya bacakan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Di sini ada kartu For Oswald Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Queen Oswald Hati-hati Di akhir bulan Februari Tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Karena apa? Pertama Secara kondisi keuangan Sepertinya di akhir bulan Februari Tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu akan mengalami beberapa Peningkatan-peningkatan Secara posisi pengeluaran Dan bahkan di hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 ini Ada beberapa potensi-potensi Yang memang harus kamu waspadai Terkait dengan kondisi Finansial kamu Jangan sampai ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang teman-teman Aquarius Tidak bisa mengendalikan Yang nantinya Malah akan mengakibatkan Masalah ketika memasuki Fase awal bulan Maret Tahun 2022 Jadi ya sebisa mungkin Di akhir bulan Februari Tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu harus waspada Dan juga Kamu harus berhati-hati Dengan beberapa potensi pengeluaran Yang ada dalam Keadaan Finansial kamu Dan kemudian Di poin yang kedua Memang di hari Senin ini Secara usaha Dan juga Secara posisi pekerjaan Tidak terlalu banyak Tekanan yang kamu rasakan Tidak terlalu banyak Beban-beban yang kamu pikul Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Tetapi disini Saya sampaikan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu juga harus bisa Lebih tenang Kamu harus bisa Lebih sabar Menghadapi Beberapa kemungkinan-kemungkinan Yang bakalan muncul Di awal Bulan Maret Tahun 2022 Besok Kenapa? Karena situasinya Di posisi akhir Bulan Februari ini Mungkin tidak terlalu terasa Ada perkara Dan juga Ada permasalahan Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Tetapi besok Ketika transisi Ke bulan Maret Kamu juga harus Bersiap-siap Dengan segala perkara Dan juga Dengan segala Bentuk permasalahan Yang terjadi Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Jadi ya disini Saya wanti-wanti Untuk teman-teman Aquarius Sebisa mungkin Kamu harus Waspada Dan juga Kamu harus Berhati-hati Terkait dengan Masalah yang bakal Terjadi Dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Dan kemudian Di poin yang selanjutnya Secara posisi Hubungan asmara Nah ketika kita Berbicara soal Posisi hubungan asmara Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Setidaknya pada Fasa terakhir Di bulan Februari Tahun 2022 ini Antara kamu Dengan pasangan Bisa meminimalkan Yang namanya Perkara Ataupun bisa Meminimalkan Yang namanya Persoalan-persoalan Yang terjadi Di dalam Hubungan asmara Kamu Jadi ya Dengan kata lain Teruntuk teman-teman Aquarius Kamu cukup baik Kamu cukup mampu Untuk mencegah Terjadinya Beberapa perkara Yang terjadi Di dalam Hubungan Asmara Kamu Sehingga Di hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 ini Saya melihat Secara hubungan Asmara Baik kamu yang Sudah menikah Ataupun teman-teman Aquarius Yang posisinya Belum menikah Kamu berada Dalam posisi Yang cukup aman Kamu berada Dalam posisi Yang cukup terkendali Di dalam Hubungan Asmara Kamu Nah dari Poin-poin Inilah Yang memang Mendasari Situasi Yang cukup Baik Tetapi Di satu Sisi Memang ada Beberapa Hal Yang harus Diwaspadai Teruntuk Teman-teman Aquarius Pada hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Dan kemudian Selanjutnya Saya bacakan Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Di sini ada Kartu King of Wands Dan kemudian Di kartu Yang sebaliknya Di sini ada Kartu Ten of Wands Poin Yang pertama Yang harus Disadari Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Adalah Di bulan Kelahiran Kamu Terlebih lagi Bagi teman-teman Pisces Yang lahir Di akhir Bulan Februari Ini Saya melihat Masih ada Beberapa Beban Dan juga Adanya Beberapa Tanggung jawab Yang ada Di dalam Kehidupan Kamu Beban Beban dalam Usaha Beban Beban dalam Pekerjaan Beban dalam Keluarga Dan juga Beban di dalam Tuntutan yang ada Di dalam Diri Kamu sendiri Jadi Sebisa Mungkin Disini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Kamu Harus Bisa Lebih Tenang Di dalam Menyikapi Setiap Tekanan Dan juga Beban-beban Yang memang Terjadi Di dalam Kehidupan Kamu Apalagi Di akhir Bulan Februari Ini Sepertinya Memang Bakalan Terasa Adanya Beberapa Beban-beban Yang Terjadi Di dalam Kehidupan Kamu Jadi Sebisa Mungkin Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Kamu Harus Mampu Untuk Memikul Beban Ini Sendirian Tanpa Harus Melibatkan Orang Lain Ingat Ya Di akhir Bulan Februari Ini Usahakan Beban Apapun Itu Masalah Apapun Itu Teman-teman Pisces Harus Mampu Menyelesaikan Dengan Kemampuan Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Sendiri Jangan Terlalu Mengandalkan Orang Lain Di Dalam Beban Yang Ada Di Kehidupan Kamu Dan Kemudian Di Sisi Yang Lain Secara Posisi Usaha Dan Juga Secara Posisi Pekerjaan Pada Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Memang Tidak Terlalu Terasa Apa Yang Terasa Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Ya Karena Memang Di Hari Senin Ini Masih Tanggal Merah Sehingga Kamu Tidak Merasakan Adanya Pressure Yang Terjadi Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Tetapi Bukan Berarti Kamu Bisa Seenaknya Saja Pada Hari Ini Untuk Tidak Memikirkan Apa Yang Terjadi Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Jadi Tentu Saja Secara Posisi Usaha Harus Bisa Melihat Apa Yang Akan Terjadi Kemungkinan Di Awal Bulan Maret Tahun 2022 Besok Terkait Dengan Usaha Dan Juga Terkait Dengan Posisi Pekerjaan Kamu Dan Di Sisi Yang Lain Secara Kondisi Materi Secara Kondisi Keuangan Di Sini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pistes Secara Posisi Keuangan Memang Teman-teman Pistes Masih Meskipun Ada Beberapa Pengeluaran Pengeluaran Yang Memang Masih Cukup Terasa Pada Hari Terakhir Di Bulan Februari Tahun 2022 Ini Dan Ingat Pada Hari Terakhir Di Bulan Februari Tahun 2022 Ini Teruntuk Teman-teman Pistes Jangan Terlalu Boros Jangan Terlalu Boros Dengan Segala Hal Yang Ada Di Dalam Posisi Finansial Kamu Karena Di Akhir Bulan Februari Ini Sebisa Mungkin Teruntuk Teman-teman Pistes Kamu Harus Waspada Dan Juga Kamu Harus Berhati-hati Dengan Segala Hal Yang Terjadi Di Dalam Posisi Pengeluaran Kamu Dan Di Poin Yang Terakhir Secara Hubungan Asmara Disini Saya Sampaikan Teman-teman Pistes Memang Harus Bisa Lebih Bersabar Menghadapi Beberapa Perlakuan Yang Terkadang Kurang Mengenakkan Pada Hari Terakhir Ini Di Bulan Februari Oleh Pasangan Kamu Jadi Ketika Ada Beberapa Hal Yang Membuat Emosi Ada Beberapa Hal Yang Membuat Kamu Dalam Posisi Yang Marah Dan Sebagainya Usahakan Tetap Tenang Dan Juga Jangan Mudah Terpancing Emosi Yang Ada Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Ingat Masih Banyak Persoalan Yang Harus Kamu Tuntaskan Jadi Jangan Sampai Jangan Sampai Teman Pisces Kamu Terpicu Terpancing Secara Emosi Yang Ada Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Jadi Ketika Pasangan Kamu Seperti Itu Cuekin Aja Jaga Jarak Dan Jangan Mendekat Kepada Pasangan Kamu Dan Seperti Ini Situasi Yang Besar Kemungkinan Bakalan Terjadi Pada Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Teruntuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Pisces Saya Bacakan Teruntuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Aries Di Sini Ada Kartu The Judgment Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Di Sini Ada Kartu The Time Prince Point Yang Pertama Di Sini Saya Sampaikan Teruntuk Teman Teman Aries Ketika Ada Beberapa Omongan Negatif Ketika Ada Beberapa Penilaian Negatif Dari Jangan Mudah Terpancing Emosi Karena Pada Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Saya Melihat Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aries Kamu Akan Menemui Beberapa Hal Yang Membuat Kamu Emosi Beberapa Hal Yang Membuat Kamu Marah Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan Bahkan Ada Beberapa Omongan Negatif Dari Tetangga Sekitar Kamu Yang Seolah-olah Juga Ada Katun The Judgment Ketika Ada Penilaian Negatif Ada Kritikan Yang Menjatuhkan Usahakan Jangan Terlalu Dipikirkan Secara Berlebihan Dan Ingat Jangan Sampai Emosi Yang Berlebihan Di Akhir Bulan Februari Tahun 2022 Ini Akan Merusak Apa Yang Takalan Terjadi Di Fase Awal Maret Tahun 2022 Besok Jadi Sebisa Mungkin Sebisa Mungkin Di Fase Terakhir Bulan Februari Ini Di Tanggal 28 Teman-teman Arias Harus Bisa Lebih Mampu Mengendalikan Segala Emosi Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Dengan Sebaik Baiknya Dan Kemudian Di Sisi Yang Lain Secara Posisi Usaha Dan Juga Secara Posisi Pekerjaan Di Hari Senin Ini Tidak Terlalu Banyak Tekanan Yang Kamu Rasakan Karena Apakah Bisa Berpikir Dengan Tenang Menikmati Tidak Boleh Terlalu Santai Pada Hari Senin Ini Karena Secara Posisi Usaha Dan Juga Secara Posisi Pekerjaan Masih Ada Beberapa Kewajiban Dan Juga Tanggung Jawab Yang Harus Kamu Tontaskan Memang Bukan Pada Hari Ini Tetapi Besok Ketika Transisi Ke Bulan Maret Tahun 2022 Tetapi Tidak Ada Salahnya Pada Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Teman-teman Arias Memikirkan Bagaimana Solusi Untuk Menyelesaikan Beberapa Perkara Dan Juga Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Dan Kemudian Di Sisi Keuangan Di Sini Saya Melihat Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Arias Setidaknya Secara Posisi Materi Secara Posisi Keuangan Teman-teman Arias Masih Berada Dalam Situasi Yang Cukup Bagus Dan Juga Berada Dalam Situasi Yang Bisa Dikatakan Cukup Lancar Walaupun Pada Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Ada Pengeluaran Ini Ada Pengeluaran Itu Dan Segala Macem Tetapi Teman-teman Arias Masih Mampu Untuk Menjaga Situasi Yang Baik Dan Juga Situasi Yang Tetap Kondusif Di Dalam Posisi Keuangan Kamu Jadi Untuk Teman-teman Arias Kamu Harus Senantiasa Bersyukur Dengan Hal-hal Yang Baik Dengan Hal-hal Yang Cukup Terkendali Terkait Dengan Posisi Keuangan Kamu Dan Memang Itu Tidak Menjadi Perkara Itu Tidak Menjadi Permasalahan Yang Harus Dipermasalahkan Secara Berlebihan Terkait Dengan Pengeluaran Pada Hari Senin Ini Dan Kemudian Di Poin Yang Terakhir Secara Posisi Hubungan Asmara Disini Saya Sampaikan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Arias Memang Kamu Cukup Sabar Di Dalam Menghadapi Beberapa Hal Yang Terjadi Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Termasuk Disini Ketika Ada Beberapa Hal Yang Menyakitkan Teman-teman Arias Bisa Menahan Diri Sehingga Tidak Memperkeruh Suasana Tidak Memperkeruh Suasana Yang Terjadi Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Jadi Situasinya Disini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Arias Kamu Cukup Mampu Menjaga Situasi Yang Baik Menjaga Situasi Yang Tetap Kondusif Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Situasi Yang Bakalan Terjadi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Arias Pada Hari Terakhir Di Bulan Februari Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiak Arias Saya Bacakan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Taurus Disini Ada Kartu Two Of Wands Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Disini Ada Kartu Six Of Pentacles Poin Yang Pertama Teruntuk Teman-teman Taurus Disini Saya Sampaikan Kamu Memang Pada Hari Senin Tanggal 28 2022 Ini Ada Potensi Yang Cukup Baik Kamu Akan Memperoleh Rezeki Yang Luar Biasa Yang Bakal Kamu Terima Di Fase Terakhir Bulan Februari Tahun 2022 Ini Dengan Kata Lain Ada Dua Kemungkinan Rezeki Yang Bakal Didapatkan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Taurus Ada Rezeki Secara Materi Dan Juga Di Sisi Yang Lain Ada Rezeki Secara Non-materi Yang Memang Berpeluang Teman-teman Taurus Bakalan Dapatkan Pada Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Dan Di Sisi Yang Lain Disini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Taurus Kamu Harus Mensyukuri Rezeki Yang Kamu Dapatkan Tetapi Di Sisi Yang Lain Teman-teman Taurus Juga Harus Mulai Mempersiapkan Untuk Menghadapi Bulan Maret Besok Di Tahun 2022 Ini Jadi Usahakan Pada Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Taurus Kamu Harus Bisa Lebih Tenang Harus Bisa Lebih Sabar Terkait Dengan Pengeluaran Yang Terjadi Jangan Sampai Ada Beberapa Perkara Dan Juga Permasalahan Permasalahan Yang Muncul Di Dalam Posisi Finansial Kamu Dan Tentu Di Bulan Februari Tahun 2022 Ini Harus Lebih Berhati Hati Terkait Dengan Kondisi Pengeluaran Kamu Meskipun Rezeki Secara Materi Ataupun Rezeki Secara Non-materi Betul-betul Berpeluang Teman-teman Taurus Dapatkan Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Kemudian Di Poin Yang Kedua Di Disini Saya Sampaikan Secara Posisi Usaha Dan Juga Secara Posisi Pekerjaan Teruntuk Teman-teman Taurus Disini Kamu Harus Bisa Lebih Tenang Kamu Harus Bisa Lebih Sabar Menyikapi Dengan Segala Masalah Yang Terjadi Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Hari Senin Ini adalah Tanggal Merah Ini adalah Hari Libur Jadi Ya Nikmatilah Hari Libur Kamu Dengan Sebaik Baiknya Tanpa Harus Memikirkan Segala Hal Dan Juga Segala Situasi Yang Ada Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Memang Ada Hal Yang Harus Kamu Pikirkan Ada Hal Yang Harus Kamu Selesaikan Tetapi Tidak Untuk Hari Senin Ini Gunakan Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Tanggal Merah Untuk Menenangkan Pikiran Menenangkan Perasaan Dan Juga Untuk Bisa Lebih Nyaman Untuk Beristirahat Bagi Teman Teman Yang Memiliki Zodiak Taurus Kenapa Karena Situasinya Teman Taurus Butuh Booster Butuh Semangat Untuk Mencarge Energi Kamu Sebagai Persiapan Menghadapi Bulan Maret Tahun 2022 Besok Dan Kemudian Di Poin Yang Selanjutnya Disini Saya Sampaikan Secara Posisi Hubungan Asmara Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiak Taurus Pada Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Memang Ketika Kita Berbicara Soal Posisi Hubungan Asmara Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiak Taurus Pada Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Tidak Terlampau Banyak Perkara Tidak Terlalu Banyak Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Dengan Kata Lain Ada Pengertian Yang Baik Ada Sisi Pemahaman Yang Baik Sehingga Ketika Ada Beberapa Perkara Dan Juga Ada Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Teman Teman Taurus Dengan Pasangan Bisa Menyikapi Masalah Yang Terjadi Dengan Sebaik Baiknya Dan Di Sisi Yang Lain Kemampuan Problem Solving Yang Baik Di Akhir Bulan Februari Ini Memang Betul Bisa Bermanfaat Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Sehingga Kamu Betul-betul Berada Dalam Posisi Yang Baik Kamu Berada Dalam Posisi Yang Luar Biasa Terkait Dengan Segala Hal Yang Memang Terjadi Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Dan Kurang Lebih Seperti Ini Situasi Yang Besar Kemungkinan Bakalan Terjadi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Taurus Pada Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Taurus Saya Bacakan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Disini Ada Kartu Nine of Cup Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Disini Ada Kartu Queen Of Pentacles Poin Yang Pertama Disini Saya Sampaikan Pada Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Teruntuk Teman-teman Gemini Secara Posisi Rezeki Di Akhir Bulan Februari Ini Ada Rezeki Yang Luar Biasa Yang Besar Kemungkinan Teman-teman Gemini Dapatkan Di Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Jadi Dengan Kata Lain Pada Hari Senin Ini Ada Potensi Rezeki Yang Bagus Ada Potensi Rezeki Yang Luar Biasa Yang Bakal Teman-teman Gemini Dapatkan Di Dalam Kehidupan Kamu Meskipun Di Fase Terakhir Bulan Februari Tahun 2022 Ini Ada Beberapa Pengluaran Pengluaran Ini Pengluaran Itu Dan Segala Macem Tetapi Yang Jelas Di Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Saya Melihat Untuk Teman-teman Gemini Kamu Mendapatkan Potensi Yang Baik Kamu Mendapatkan Potensi Yang Luar Biasa Terkait Dengan Posisi Rezeki Kamu Jadi Secara Posisi Rezeki Di Sini Teruntuk Teman-teman Gemini Pada Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Ada Rezeki Yang Luar Biasa Yang Memang Teman-teman Gemini Bakal Rasakan Baik Itu Materi Ataupun Rezeki Secara Non Materi Jadi Kamu Harus Bersyukur Karena Dengan Rezeki Yang Baik Di Akhir Bulan Februari Tahun 2022 Ini Bisakah Menggunakan Sebagai Modal Untuk Menghadapi Bulan Maret Tahun 2022 Besok Dan Kemudian Di Sisi Yang Lain Terkait Dengan Posisi Usaha Dan Juga Terkait Dengan Posisi Pekerjaan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Di Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Memang Masih Ada Beberapa Perkara Yang Muncul Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Tetapi Setidaknya Di Hari Libur Ini Kamu Juga Jangan Terlalu Fokus Dengan Masalah Yang Ada Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Sebisa Mungkin Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Fokus Kepada Solusi Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Pada Hari Senin Ini Kenapa Mumpung Ini Hari Minggu Seharusnya Teman-teman Gemini Bisa Memanfaatkan Situasi Yang Ada Dengan Sebaik-baiknya Untuk Memikirkan Solusi Menyelesaikan Berbagai Macam Perkara Dan Juga Permasalahan Permasalahan Yang Memang Terjadi Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Jadi Tanggal Merah Hari Libur Ini Harus Bisa Dimanfaatkan Dengan Sebaik-baiknya Oleh Teman-teman Gemini Untuk Menentukan Arah Dan Juga Mencari Solusi Terkait Dengan Permasalahan Permasalahan Yang Ada Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Dan Di Poin Yang Terakhir Di Sini Saya Sampaikan Secara Posisi Hubungan Asmara Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Setidaknya Secara Posisi Hubungan Asmara Kamu Dengan Pasangan Di Hari Senin Tanggal 28 Teruntuk Teman-teman Gemini Masih Berada Dalam Situasi Yang Baik Masih Berada Dalam Situasi Yang Cukup Lancar Dan Juga Tidak Terlalu Ada Masalah Yang Terlalu Serius Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Jadi Dengan Kata Lain Secara Posisi Hubungan Asmara Teman-teman Gemini Baik Kamu Yang Sudah Menikah Ataupun Teman-teman Gemini Yang Posisinya Belum Menikah Disini Saya Melihat Kamu Masih Berada Dalam Situasi Yang Baik Kamu Masih Berada Dalam Situasi Yang Cukup Tenang Terkendali Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Tetapi Disini Saya Wanti Wanti Ketika Nanti Memasuki Bulan Maret Tahun 2022 Teruntuk Teman-teman Gemini Kamu Juga Harus Mewaspadai Potensi Orang Ketiga Yang Bisa Masuk Dan Merusak Segala Hal Yang Terjadi Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Jadi Hati-hati Dengan Beberapa Potensi Perusuh Yang Bakalan Muncul Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Baik Di Dalam Diri Kamu Ataupun Apapun Yang Ada Di Dalam Diri Pasangan Kamu Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Situasi Yang Bakalan Terjadi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Pada Hari Senin Tanggal 28 22 Ini Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Gemini Saya Bacakan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Nah Seperti Apa Teruntuk Teman-teman Cancer Disini Ada Kartu Two Of Sword Dan Kemudian Di kartu Yang Sebaliknya Disini Ada Kartu King Of Cup Point Yang Pertama Disini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Kamu Tidak Boleh Yang Terjadi Di Dalam Diri Kamu Teruntuk Teman-teman Cancer Di Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Usahakan Jangan Terlalu Cemas Jangan Terlalu Khawatir Dengan Apa Yang Akan Terjadi Besok Di Bulan Maret Tahun 2022 Kenapa Memang Wajar Di Posisi Akhir Bulan Teman-teman Cancer Mengalami Ragu-ragu Mengalami Kecemasan Tentang Apa Yang Belum Tentu Terjadi Besok Di Bulan Maret Tahun 2022 Tetapi Saran Saya Di Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Sebisa Mungkin Kamu Tidak Boleh Merasa Khawatir Kamu Tidak Boleh Merasa Cemas Secara Berlebihan Di Dalam Hal Apapun Itu Di Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Kenapa Situasinya Ketika kamu Terlalu Khawatir Maka Di Hari Senin Ini Kamu Tidak Bisa Menikmati Hari Libur Di Akhir Bulan Februari Tahun 2022 Ini Jadi Sebisa Mungkin Teruntuk Teman-teman Cancer Minimalkan Kecemasan Dan Juga Kekhawatiran Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Itu Poin Pertama Dan Kemudian Di Poin Yang Kedua Terlepas Dari Kecemasan Dan Terjadi Di Dalam Kehidupan Teman-teman Cancer Di Sini Teman-teman Cancer Masih Akan Mengalami Situasi Yang Cukup Baik Masih Akan Mengalami Situasi Yang Bisa Saya Katakan Cukup Lancar Di Dalam Posisi Keuangan Kamu Karena Di Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Saya Melihat Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Kamu Berada Dalam Posisi Yang Cukup Lancar Terkait Dengan Posisi Finansial Kamu Meskipun Kamu Sudah Harus Mempersiapkan Percabangan Percabangan Yang Ada Di Dalam Posisi Keuangan Kamu Yaitu Kamu Harus Memenuhi Kebutuhan Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Dan Juga Di Sisi Yang Lain Kamu Juga Harus Mencukupi Kebutuhan Yang Ada Di Dalam Diri Keluarga Kamu Jadi Situasi Sandwich Seperti Ini Memang Harus Bisa Lebih Berhati Terkait Dengan Pengelolaan Keuangan Kamu Tetapi Setidaknya Dengan Kelancaran Rezeki Yang Teman-teman Cancer Dapatkan Kebutuhan Keluarga Kamu Dan Juga Kebutuhan Pribadi Kamu Itu Bisa Tercukupi Dengan Sebaik Baiknya Dan Kemudian Di Sisi Yang Lain Secara Posisi Usaha Dan Juga Secara Posisi Pekerjaan Disini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Kamu Harus Hati-hati Kamu Harus Waspada Terkait Dengan Beberapa Potensi Masalah Yang Terjadi Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Karena Meskipun Ini Hari Minggu Teman-teman Cancer Juga Harus Memikirkan Bagaimana Caranya Untuk Mencegah Dan Juga Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Ada Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Jadi Sebisa Mungkin Teruntuk Teman-teman Cancer Kamu Juga Harus Hati-hati Dengan Potensi Masalah Besok Di Selasa Di Awal Maret Tahun 2022 Terkait Dengan Masalah Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Dan Kemudian Di Sisi Yang Lain Secara Posisi Hubungan Asmara Memang Di Akhir Bulan Februari Ini Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Kamu Tidak Terlalu Memiliki Banyak Waktu Untuk Memikirkan Segala Hal Dan Juga Segala Situasi Yang Terjadi Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Kenapa Teman-teman Cancer Lebih Terfokus Untuk Memikirkan Aspek-aspek Yang Penting Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Jadi Sebisa Mungkin Teruntuk Teman-teman Cancer Kamu Memang Betul-betul Memprioritaskan Berbagai Macam Aspek Yang Penting Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Jadi Di Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Saya Melihat Untuk Teman-teman Cancer Kamu Tidak Terlalu Pusing Terkait Dengan Beberapa Perkara Dan Juga Terkait Dengan Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Situasi Yang Besar Kemungkinan Bakalan Terjadi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Pada Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Cancer Saya Bacakan Teruntuk Teman-teman Leo Disini Ada Kartu King Oswald Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Disini Ada Kartu Five Of Pentacles Disini Saya Wanti-wanti Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Secara Posisi Keuangan Hati-hati Dengan Pengluaran Pengluaran Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Kenapa Dengan Kata Lain Pada Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Memang Kamu Harus Ekstra Waspada Kamu Harus Ekstra Waspada Terkait Dengan Beberapa Perkara Dan Juga Dengan Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Bakalan Muncul Bakalan Terjadi Di Dalam Posisi Keuangan Kamu Jadi Sifat Boros Kamu Usahakan Di Fase Terakhir Bulan Februari Tahun 2022 Ini Harus Betul-betul Bisa Dihentikan Harus Betul-betul Bisa Distop Jangan Sampai Di Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Ada Beberapa Perkara Dan Juga Ada Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Finansial Kamu Jadi Sebisa Mungkin Teruntuk Teman-teman Cancer Kamu Harus Hati-hati Dengan Pengeluaran Pengeluaran Yang Tak Terduga Yang Muncul Pada Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Di Sisi Yang Lain Secara Penyelesaian Masalah Pada Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Memang Saya Melihat Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Ada Sebuah Kelancaran Yang Baik Ada Sebuah Kelancaran Yang Dimana Teman-teman Cancer Kamu Mampu Untuk Menuntaskan Dan Juga Menyelesaikan Beberapa Perkara Yang Memang Terjadi Di Dalam Posisi Finansial Kamu Jadi Dengan Kata Lain Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Kamu Harus Bersyukur Karena Situasinya Kamu Betul-betul Mampu Sanggup Untuk Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Baik Secara Usaha Secara Pekerjaan Ataupun Secara Hal-hal Yang Lainnya Di Dalam Kehidupan Kamu Tetapi Sebagai Wanti-wanti Disini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Kamu Harus Hati-hati Kamu Harus Waspada Terkait Dengan Beberapa Permasalahan Yang Tak Terduga Yang Besar Kemungkinan Bakalan Masuk Dan Juga Bakalan Terjadi Di Fase Terakhir Bulan Februari Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Di Poin Yang Terakhir Secara Hubungan Asmara Disini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Disini Kamu Harus Waspada Terkait Dengan Beberapa Perkara Dan Terkait Dengan Beberapa Permasalahan Yang Bakalan Terjadi Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Usahakan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Jangan Sampai Ada Beberapa Perkara Jangan Sampai Ada Beberapa Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Di Akhir Bulan Februari Tahun 2022 Ini Dan Kurang lebih Seperti Ini Situasi Yang Besar Kemungkinan Bakalan Terjadi Di Dalam Kehidupan Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Di Akhir Bulan Februari Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Leo Saya Bacakan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Di Sini Ada Kartu The Full Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Di Sini Ada Kartu Will Of The Year Teruntuk Teman-teman Virgo Di Sini Poin Yang Pertama Pada Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Secara Kondisi Materi Secara Kondisi Keuangan Teruntuk Teman-teman Virgo Memang Kamu Akan Mengalami Perkembangan Perkembangan Yang Cukup Baik Kamu Akan Mengalami Perkembangan Yang Bisa Kita Katakan Cukup Positif Terkait Dengan Kondisi Keuangan Kamu Tetapi Di Sisi Yang Lain Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Kamu Juga Harus Berhati-hati Terkait Dengan Beberapa Pengeluaran Yang Bakalan Muncul Terkait Dengan Beberapa Pengeluaran Pengeluaran Yang Bakalan Terjadi Di Dalam Kehidupan Finansial Kamu Jadi Sebisa Mungkin Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Kamu Harus Berhati-hati Kamu Harus Bisa Lebih Waspada Terkait Dengan Beberapa Pengeluaran Pengeluaran Yang Ada Di Dalam Posisi Finansial Kamu Jangan Sampai Kamu Melakukan Kesalahan Ataupun Kamu Melakukan Kecerobohan Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Memang Kamu Masih Berada Dalam Rezeki Yang Bagus Tetapi Teman-teman Virgo Juga Harus Waspada Dengan Rezeki Yang Nantinya Akan Menjadi Potensi Pengeluaran Di Dalam Kehidupan Finansial Kamu Itu Poin Pertama Dan Kemudian Di Poin Yang Kedua Manfaatkan Hari Libur Ini Untuk Memikirkan Bagaimana Caranya Untuk Menuntaskan Dan Juga Menyelesaikan Perkara-perkara Yang Terjadi Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Karena Ketika Kita Berbicara Soal Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Pekerjaan Kamu Besar Kemungkinan Memang Masih Akan Terbawa Akan Terbawa Ke Bulan Maret Tahun 2022 Jadi Sebisa Mungkin Teruntuk Teman-teman Virgo Kamu Harus Mulai Sejak Hari Ini Hari Terakhir Di Bulan Februari Untuk Memikirkan Beberapa Perkara Dan Juga Beberapa Permasalahan Yang Harus Kamu Tuntaskan Besok Di Hari Selasa Tanggal 1 Maret Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Di Poin Yang Terakhir Secara Hubungan Asmara Disini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Virgo Usahakan Jangan Terlalu Boros Terkait Dengan Pikiran Dan Perasaan Kamu Kenapa Kamu Cukup Boros Perasaan Dan Boros Secara Pikiran Untuk Memikirkan Segala Hal Dan Juga Segala Situasi Yang Terjadi Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Padahal Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Masih Saja Ada Situasi Yang Menyakitkan Dan Juga Ada Situasi Yang Kurang Begitu Membahagiakan Jadi Terkadang Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Virgo Kamu Harus Bisa Lebih Tenang Kamu Harus Bisa Lebih Berhati-hati Terkait Dengan Beberapa Persoalan Persoalan Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Asmara Kamu Jangan Sampai Kamu Terlalu Bucin Kamu Terlalu Berharap Dengan Pasangan Kamu Yang Pada Akhirnya Akan Menjadi Situasi Yang Mengecewakan Secara Hubungan Asmara Kamu Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Situasi Yang Bakalan Terjadi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Virgo Pada Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiak Virgo Saya Bacakan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Libra Di sini Ada Kartu Six Of Pentacles Dan Kemudian Di kartu Yang Sebaliknya Di sini Ada Kartu Nine Of Cup Pada Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Di sini Saya Melihat Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Libra Setidaknya Kamu Masih Berada Dalam Posisi Yang Cukup Baik Secara Posisi Rezeki Dengan Kata Lain Pada Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiak Libra Secara Posisi Rezeki Ada Kelancaran Kelancaran Yang Baik Dan Juga Ada Situasi Rezeki Yang Luar Biasa Yang Bakal Teman-teman Libra Dapatkan Di Dalam Posisi Rezeki Kamu Meskipun Harus Terbagi Dengan Berbagai Macam Pengluaran Pengluaran Yang Ada Tetapi Teman-teman Libra Masih Mampu Menjaga Keseimbangan Di Dalam Posisi Finansial Kamu Jadi Dengan Kata Lain Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Libra Kamu Harus Senantiasa Bersyukur Dengan Segala Hal Dan Juga Dengan Segala Situasi Yang Baik Terkait Dengan Posisi Rezeki Kamu Jadi Posisi Rezeki Kamu Pada Hari Terakhir Di Bulan Februari Tahun 2022 Ini Masih Berada Dalam Posisi Yang Baik Dan Juga Kamu Masih Bisa Untuk Mengelola Posisi Rezeki Kamu Dengan Sebaik Baiknya Dan Kemudian Di Sisi Yang Lain Ada Kartu Nine Of Cup Memang Pada Hari 2022 Ini Pas Banget Teman Teman Libra Mampu Untuk Menyelesaikan Segala Bentuk Perkara Dan Juga Segala Bentuk Permasalahan Permasalahan Yang Memang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Jadi Beragam Perkara Beragam Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Teman Teman Libra Pada Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Bisa Terselesaikan Pas Pada Kamu Juga Harus Bersiap Siap Besok Di Bulan Maret Masih Ada Permasalahan Permasalahan Baru Yang Bakalan Teman Teman Libra Dapatkan Di Dalam Kehidupan Kamu Tetapi Setidaknya Di Hari Senin Ini Kau Bisa Menikmati Waktu Untuk Bisa Menyukuri Terkait Dengan Kemampuan Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Menyelesaikan Dan Menuntaskan Beragam Perkara Dan Juga Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Jadi Rasa Syukur Harus Kamu Ucapkan Kenapa Pasalah Yang Terjadi Di Bulan Februari Ini Bisa Tuntas Di Fase Akhir Banget Last Minute Di Bulan Februari Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Di Poin Yang Terakhir Secara Hubungan Asmara Disini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Setidaknya Di Dalam Hubungan Asmara Antara Kamu Dengan Pasangan Masih Ada Situasi Yang Cukup Baik Masih Ada Situasi Yang Cukup Kondusif Yang Terjadi Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Ada Pengertian Yang Baik Dan Juga Ada Pengelolaan Emosi Yang Bagus Antara Kamu Dengan Pasangan Kamu Sehingga Pada Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Tidak Terlampau Banyak Tidak Terlampau Banyak Perkara Dan Juga Permasalahan Permasalahan Yang Memang Terjadi Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Situasi Yang Terjadi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Pada Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Libra Saya Bacakan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Disini Ada Kartu Two Of Pentacles Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Disini Ada Kartu The Hanged Main Point Yang Pertama Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Disini Saya Sampaikan Kamu Berada Dalam Posisi Kondisi Keuangan Yang Cukup Bagus Pada Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Meskipun Hari Libur Tetapi Kamu Masih Mampu Untuk Menjaga Situasi Yang Baik Dan Juga Situasi Yang Benar-benar Terkendali Terkait Dengan Posisi Keuangan Kamu Dan Disini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Kamu Harus Senantiasa Bersyukur Dengan Situasi Yang Ada Terkait Dengan Kondisi Yang Sehat Di Dalam Posisi Keuangan Kamu Kamu Mampu Ada Beberapa Pengeluaran Pengeluaran Yang Terjadi Tetapi Setidaknya Teruntuk Teman-teman Scorpio Kamu Cukup Mampu Untuk Menjaga Stabilitas Yang Ada Di Dalam Posisi Finansial Kamu Dan Itu Saya Rasa Tidak Menjadi Perkara Tidak Menjadi Permasalahan Yang Harus Dipermasalahkan Pada Hari Senin Ini Ada Pengeluaran Tetapi Di Satu Sisi Ada Keseimbangan Yang Baik Terkait Dengan Posisi Usaha Dan Juga Secara Posisi Pekerjaan Disini Saya Sampaikan Kamu Memang Harus Bisa Lebih Sabar Menghadapi Beberapa Hal Yang Terjadi Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Tetapi Disini Saya Sampaikan Di Hari Senin Ini Kamu Harus Tahu Kapan Saatnya Berhenti Dan Kapan Saatnya Melanjutkan Apa Yang Memang Harus Kamu Tuntaskan Apa Yang Memang Harus Kamu Selesaikan Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Jadi Sebisa Mungkin Teruntuk Teman-teman Scorpio Kamu Harus Mampu Bersyukur Terkait Dengan Berbagai Hal Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Dan Disini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Sehingga Besok Di Bulan Maret Tahun 2022 Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Kamu Bisa Lebih Terfokus Untuk Menyelesaikan Segala Hal Yang Memang Terjadi Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Jadi Kamu Gunakan Hari Libur Ini Dengan Sebaik Baiknya Untuk Mengumpulkan Tenaga Untuk Mengumpulkan Kekuatan Yang Nantinya Akan Bisa Kewajiban Dan Juga Tanggung Jawab Di Bulan Maret Tahun 2022 Terkait Dengan Posisi Usaha Dan Juga Terkait Dengan Posisi Pekerjaan Kamu Dan Di Poin Yang Terakhir Secara Hubungan Asmara Disini Saya Sampaikan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Memang Situasinya Kamu Harus Bisa Lebih Tenang Harus Bisa Lebih Sabar Menghadapi Beberapa Perkara Dan Di Dalam Kehidupan Asmara Kamu Dan Usahakan Pada Hari Terakhir Di Bulan Februari Tahun 2022 Ini Teruntuk Teman-teman Scorpio Jangan Mudah Terpicu Jangan Mudah Terpancing Secara Emosi Yang Ada Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Memang Pada Hari Senin Ini Ada Beberapa Perkara Dan Juga Ada Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Berpotensi Terjadi Tetapi Usahakan Teman-teman Scorpio Harus Mampu Untuk Menjaga Sikap Dan Juga Jangan Terlalu Sensitif Menghadapi Beberapa Perkara Yang Memang Masih Muncul Masih Terjadi Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Karena Kesabaran Adalah Kunci Utama Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Dan Kamu Harus Bersyukur Dengan Situasi Yang Baik Yang Teman-teman Scorpio Masih Dapatkan Pada Akhir Bulan Februari Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Terakhir Saya Bacakan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Di Sini Ada Kartu The Hermit Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Di Sini Ada Kartu Pack of Wands Di Akhir Bulan Februari Tahun 2022 Ini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Secara Usaha Dan Juga Secara Posisi Pekerjaan Memang Kamu Harus Ikhlas Dan Legowo Menyikapi Masalah Yang Belum Tuntas Di Akhir Bulan Februari Tahun 2022 Ini Dan Memang Terpaksa Masalah Yang Terjadi Harus Kamu Bawa Ke Bulan Maret Tahun 2022 Terkait Dengan Usaha Dan Juga Dengan Posisi Pekerjaan Kamu Dan Itu Tidak Masalah Tidak Mengapa Membawa Masalah Ke Bulan Maret Tahun 2022 Tetapi Disini Teman-teman Sagittarius Kamu Harus Memastikan Bahwa Masalah Yang Kamu Bawa Ke Bulan Maret Tahun 2022 Setidaknya Bisa Kamu Tuntaskan Bisa Kamu Selesaikan Dengan Sebaik-baiknya Jangan Sampai Masalah Ini Hanya Sekedar Kamu Bawa Saja Yang Nantinya Malah Akan Menjadi Beban Di Bulan Maret Tahun 2022 Besok Jadi Situasinya Di Akhir Bulan Februari Ini Teman-teman Sagittarius Juga Harus Bisa Lebih Mampu Harus Bisa Lebih Semangat Lagi Untuk Menyelesaikan Berbagai Perkara Dan Juga Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Dan Tentu Saja Disini Memang Ada Berbagai Orang Yang Bakal Kamu Temui Di Dalam Usaha Di Dalam Pekerjaan Ataupun Di Dalam Berbagai Macam Apapun Ada Orang Yang Membangun Dan Juga Ada Orang Yang Menghancurkan Kamu Tetapi Jangan Lupa Di Akhir Bulan Februari Tahun 2022 Ini Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Kamu Harus Berterima Kasih Kepada Kedua Orang Tersebut Yang Membangun Bisa Mendatangkan Kebahagiaan Dan Yang Menghancurkan Bisa Menghadirkan Pemulihan Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Jadi Dengan Orang Yang Menghancurkan Kamu Dengan Orang Yang Merendahkan Kamu Setidaknya Kau Bisa Melecutkan Potensi Ataupun Kau Bisa Menumbuhkan Semangat Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Untuk Membuktikan Bahwa Kau Bisa Sukses Di Tahun 2022 Ini Tetapi Hati-hati Dengan Benalu-benalu Yang Masih Tetap Terjadi Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Dan Di Poin Yang Kedua Secara Posisi Materi Secara Posisi Keuangan Di Sini Saya Sampaikan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Kamu Harus Bersyukur Dengan Kondisi Keuangan Kamu Karena Apa Di Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Setidaknya Kamu Masih Berada Dalam Situasi Yang Baik Kamu Masih Berada Dalam Situasi Yang Cukup Lancar Walaupun Memang Di Satu Sisi Oke Ada Pengeluaran Ini Ada Pengeluaran Itu Tetapi Setidaknya Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Kamu Berada Dalam Situasi Yang Baik Kamu Berada Dalam Situasi Yang Cukup Lancar Terkait Dengan Posisi Pemasukan Dan Kamu Bisa Meminimalkan Terjadinya Pengeluaran Pada Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Dan Besar Kemungkinan Pada Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Kamu Juga Masih Akan Mendapati Kelancaran Kelancaran Yang Baik Terkait Dengan Posisi Rezeki Kamu Jadi Sagittarius Harus Senantiasa Bersyukur Dengan Rezeki Yang Baik Dengan Rezeki Yang Luar Biasa Yang Kamu Dapatkan Pada Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Dan Di Poin Yang Terakhir Secara Posisi Hubungan Asmara Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Setidaknya Antara Kamu Dengan Pasangan Pada Hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2022 Ini Ada Situasi Yang Baik Ada Situasi Yang Cukup Lancar Terkait Dengan Posisi Hubungan Asmara Kamu Ada Pengertian Yang Bagus Ada Situasi Yang Komitmen Yang Kuat Dan Juga Di Sisi Yang Lain Teruntuk Teman-teman Sagittarius Kamu Berada Dalam Situasi Yang Baik Dan Juga Tidak Terlalu Bermasalah Terkait Dengan Posisi Hubungan Asmara Kamu Dan Bahkan Di Hari Senin Ini Ada Penguatan Yang Baik Untuk Bersyukur Di Bulan Hubungan Asmara Kamu Jadi Ya Rasa Syukur Dan Terima Kasih Di Bulan Februari Teman-teman Sagittarius Mendapatkan Situasi Yang Sangat Luar Biasa Terlepas Dari Berbagai Macam Permasalahan Yang Memang Masih Muncul Dan Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Kurang Lebih Seperti Ini Situasi Yang Terjadi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Pada Hari Senin Dua Ini Dan Selesai Sudah Kedua Belah Zodiac Saya Bacakan Pada Hari Ini Resonet Tidak Resonet Semua Tergantung Kepada Moon And Racing Teman-teman Semuanya Ada Hal Yang Baik Jadikan Sebagai Motivasi Sebagai Referensi Dan Apabila Ada Hal Yang Kurang Baik Jadikan Sebagai Bentuk Kehatian Sekian Dari Saya Mohon Maaf Ada Kesalahan Dan Mohon Maaf Lagi Kali Ini Kita Tidak Bisa Live Jadi Terpaksa Harus Saya Buatkan Videonya Karena Ada Beberapa Urusan Dan Saya Harus Pergi Ke Kampung Halaman Saya Di Yogyakarta Terima Kasih Atas Pengertiannya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dining Pangas Tuti Jaya Hadid Dining Rahayu 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 Sagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh